Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya dimasak mudah dan praktis Hari ini aku mau ngasih resep gorengan, tapi untuk gorengannya ini tuh spesial banget, beneran sangat enak dan ini cocok banget untuk ide jualan Kalau jualan makanan yang satu ini, pasti auto laris manis Jadi untuk makanan yang aku bikin hari ini adalah tahu aci mercon Rasanya tuh enak banget karena bagian dalamnya tuh lumer dan kenyal Jadi untuk tahu aci nya tuh bukan tipe yang keras Cara buatnya gampang banget, bahan-bahannya dipakai murah meriah Kalau mau tau apa aja bahan lengkapnya, mau tau gimana cara buatnya, tonton video ini, jangan sampai di skip supaya kalian bisa bikin di rumah Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya Bahan pertama yang aku pakai pastinya ada tahu Tahunya ini aku pakai yang tahu pong Tepung tapioca atau tepung aci 300 gram 15 buah cabai rawit merah 2 batang daun bawang yang udah aku iris tipis Kemudian bumbunya ada 3 siung bawang putih 1 sendok teh merica Secukupnya garam Dan juga secukupnya kaldu bubuk Untuk garam sama kaldu bubuknya ini secukupnya aja, sesuai dengan selera masing-masing Untuk tingkat asinnya mau seperti apa Yang terakhir adalah air Nanti kita pakai secukupnya aja Jadi nanti kita lihat tekstur adonannya itu seperti apa Airnya harus air yang benar-benar panas dan mendidih Jadi sekarang aku akan didihkan dulu airnya Nah ini udah mendidih seperti ini Kita matiin apinya Untuk cabainya sendiri Ini akan aku iris seperti ini Sekarang aku akan haluskan bumbunya Ini aku ulek dulu merica sama garam Biar halusnya tuh lebih cepat dan lebih mudah Lalu aku akan ulek juga bawang putihnya Seperti ini, bumbunya udah halus Siapkan wadah yang besar Aku akan masukkan tepungnya dulu Kemudian masukkan bumbu yang udah diulek Masukkan daun bawangnya Masukkan cabai rawitnya Sekarang aku akan bumbui dengan kaldu bubuk Garamnya belum aku tambahkan Karena tadi aku udah ulek bumbu pakai garam Tapi kalau kurang asin nanti aku akan tambahkan Kita aduk sampai semuanya tercampur Sekarang kita masukkan air mendidihnya Sedikit demi sedikit Jangan langsung banyak Biar gak keenceran Jadi untuk air panasnya ini tuh secukupnya aja Dikira-kira Nah ini sekarang aku tambahkan lagi sedikit Dan ini udah tercampur semuanya Kalian bisa lihat disini Gak terlalu kental Tapi juga gak terlalu ancer Pokoknya sedeng aja kayak gini Kalian bisa lihat teksturnya Untuk tahupongnya sendiri Tinggal dibelah jadi dua kayak gini Tahap selanjutnya tinggal kita isi aja Tahupongnya pakai adonannya Ini kalau misalkan masih ada tahunya seperti ini Mau kalian hilangkan boleh Cuma disini aku tetap aja pakai Jadi cuma ditekan-tekan seperti ini Masukkan adonannya ke dalam tahu Sambil ditekan-tekan Biar dia tuh menempel sampai ke dalam Untuk hasilnya seperti ini Kita lakukan semuanya sampai selesai Nah ini udah selesai Semua tahunya udah aku isi pakai adonannya Selanjutnya siapkan minyak goreng Pastikan kalau minyaknya tuh udah benar-benar panas Tapi disini aku gorengnya pakai api yang kecil aja Biar matang sampai ke dalam-dalamnya Tapi bagian luarnya tuh biar gak gosong Jangan lupa dibalik Nah ini semua bagian udah matang Langsung aja angkat dan tiriskan Hasilnya seperti ini Kalau untuk ide jualan bisa banget dikemas dalam mica Ini untuk satu micanya tuh aku isi jadi 4 Kalian juga bisa kok jualan dalam versi mentahnya Jadi gak perlu digoreng dulu Biar nanti yang beli tuh goreng sendiri di rumah Biar tetap hangat Nih jelasnya seperti ini Kelihatan banget Beneran sangat enak dan menarik Meskipun ini tuh isinya Aci Tapi dia pas udah dingin tuh tetap lumer Jadi dia gak akan berubah jadi keras Nih sekarang aku coba buka Hasilnya tuh hasilnya tuh seperti ini Beneran enak banget Menarik banget Mau pecinta Aci Wajib banget deh bikin ini di rumah Kalau misalkan gak suka pedas Cabainya boleh juga kok di skip Silahkan aja Selira masing-masing Oke terima kasih udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya 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 Selamat mencoba di rumah semuanya